Ketika Yesus melihat orang banyak, makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, Hai kau roh yang menyebabkan orang, menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Markus 9 ayat 25 Dalam Markus 9 ayat 25, kita melihat momen penuh kuasa ketika Yesus menyembuhkan seorang anak yang dikuasain roh jahat yang menyebabkan bisu dan tuli. Ayat ini menggambarkan bukan hanya kekuatan pengusiran Yesus atas roh jahat, tetapi juga kasihnya kepada yang menderita. Dalam situasi ketika orang banyak berkerumun, Yesus menunjukkan ketegasan dan keberanian dalam menghadapi kejahatan. Pernyataan tegasnya kepada roh jahat menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mampu menyembuhkan secara fisik, tetapi juga menegaskan kekuasaannya. Atas segala bentuk penderitaan, penyembuhan ini mencerminkan harapan bagi banyak orang, terutama yang sedang terjebak dalam kedelapan. Melalui tindakan ini, Yesus mengingatkan kita akan pentingnya iman dan keberanian untuk menghadapi tantangan hidup. Kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah lebih dari sekadar pemulihan fisik. Itu juga simbol pembebasan dari belenggu spiritual dan emosional dalam hidup kita, kita sering menghadapi roh rejahat yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Pesan dari Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk komunitas di sekitar kita. Tidak hanya untuk menghadapi roh rejahat yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita.